Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana dengan Anda? Selamat datang kembali di kelas kisah. Di pertemuan sebelumnya, kami telah belajar tentang pergerakan suara. Kami telah belajar bahwa suara bisa bergerak di air. And today, we are going to learn that the sound can move in the solid medium. We are going to make a project to create the simple telephone. Are you ready? Let's check it out. In this project, you will need two glasses, the yarn, and the cutter. Pertama, you can make the small hole in the bottom of the glass. Pertama, kalian dapat membuat lubang di dasar gelas. You can ask your father or your mother to help you make the small hole. Langkah yang kedua, masukkan benangnya ke dalam lubang. Yang ketiga, ikat ya benangnya. Yang ketiga, ikat ya benangnya. Yang ketiga, do the same way in the outer glass. Yang keempat, lakukan hal yang sama pada gelas yang satunya. Sekarang, telepon sederhana ini sudah siap digunakan. Kalian bisa mengatakan sebuah kalimat rahasia pada gelas yang satu. Sedangkan, teman kalian atau ayah kalian atau ibu kalian bisa mendengarkan melalui gelas yang satunya lagi. Kalian harus mengucapkan minimal dua kalimat rahasia. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.